Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my youtube channel Bimbel Cendikia Di video ini kita akan belajar tentang Membaca teks bahasa Inggris dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia Dengan judul The Fruit Seller Ayo kita baca The Fruit Seller Uncle Johan is a fruit seller in Pasar Minggu He sells many kinds of fruits There are 25 avocados 34 orange 3 watermelons 46 mangoes 27 bananas And many more Look at the picture Uncle Johan is very busy He is preparing the fruits for customer Uncle Johan talks to customer friendly Baik, mari kita coba terjemahkan secara kalimatnya The Fruit Seller Penjual Buah Uncle Johan is a fruit seller in Pasar Minggu Paman Johan adalah seorang penjual buah di Pasar Minggu He sells many kinds of fruit Beliau menjual Banyak buah-buahan Ada 25 avocados 25 avocados 25 avocados 24 orange 34 jeruk 3 watermelons 3 semangka 46 mangoes 46 mangoes 27 bananas 27 Pisang And many more Dan banyak lagi Look at the picture Lihatlah pada gambar Uncle Johan is very busy Paman Johan sangat sibuk He is preparing the fruits for customer Beliau menyiapkan buah-buahan untuk pelanggan Uncle Johan talks to customer friendly Paman Johan berbicara dengan ramah kepada para pembeli Baik, kita terjemahkan secara keseluruhan ya Penjual buah Paman Johan adalah seorang penjual buah di pasar minggu Beliau menjual berbagai macam buah Ada 25 alpukat 34 jeruk 3 semangka 46 mangga 27 pisang Dan banyak lagi Lihatlah pada gambar Paman Johan sangat sibuk Beliau sedang mempersiapkan buah-buahan untuk pelanggan Paman Johan berbicara dengan ramah kepada pelanggan Oke teman-teman Tadi kita sudah belajar membaca dan menerjemahkan teks bahasa Inggris dengan judul The Fruit Seller Kali ini kita akan jawab latihannya ya Answer the questions based on the text above Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan dari teks di atas Number 1 What is Uncle Johan? Siapa Uncle Johan itu? Jawabannya The Fruit Seller Uncle Johan is a Fruit Seller Paman Johan adalah seorang penjual buah Number 2 Where does he sell fruits? Di mana beliau menjual buah? In Pasar Minggu Di Pasar Minggu How many melons does he have? Berapa banyak semangka yang beliau punya? Three watermelons Three watermelons Tiga semangka Does he have rambutans? Apakah beliau memiliki rambutan? Karena teks tadi tidak ada rambutan Maka beliau tidak memiliki ya Jawabannya He Doesn't have Beliau tidak memiliki Oke Nomor 5 Why is Uncle Johan very busy? Mengapa Paman Johan sangat sibuk? Karena beliau sedang mempersiapkan buah-buahan kepada para pelanggan Atau kepada pelanggan Alhamdulillah kita telah selesai Belajar Membaca Dan menerjemahkan Teks Bahasa Inggris Serta menjawab pertanyaan Dalam teks tersebut Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini